Sebenarnya ulang tahun itu sebenarnya gak masuk akal gitu Karena ulang tahun itu kalau kita fikir secara adat, secara syarikat Dua-duanya kita mari kita merenung, hatinya harus bersih ya Jangan marah dulu Kalau kita melihat ulang tahun itu secara akal Apa yang kita rayakan ketika Allah panjangkan umur itu Kita sebenarnya sedang menegati kematian Yang dirayakan apa? Kalau kita mengatakan merayakan kenikmatan Bukankah merayakan kenikmatan itu dengan ketaatan Kalau kita merayakan lahirnya kita Bukankah lahirnya kita sampai umur kita Sampai lahirnya kita sampai sekarang ketika memperingati Berarti dekatnya kita dengan kematian Secara akal itu gak masuk ibu Dan itu yang akan menjadikan kita Kenapa ulang tahun itu merupakan kultur dari bangsa-bangsa kafir Karena orang kafir itu pengen hidup seribu tahun Kalau mereka bisa minta seribu tahun Mereka minta seribu tahun Makanya setiap ada momen kelahiran itu Sebenarnya itu cita-cita mustahilnya mereka Kami itu pengen hidupnya lama Makanya umur saya baru 39 Kalau orang yang beriman Memandang umur itu beda sama orang kafir Orang beriman ketika melihat usat umurnya berapa? 39 Berarti kalau umurmu 39 Berarti Allah sudah ngasih kepada kamu peringatan Allah panjangkan umurmu Berarti harus siap untuk meninggal dunia Itu secara logika itu gak masuk Kalau ada orang yang memberi hati ulang tahun Belum lagi niop lilin dan lain sebagainya Lilinnya disesuaikan dengan jumlah umurnya kita Ya kalau cuma anak kita 17 tahun masih mendingan Nah kalau Nabi Nuh merasakan ulang tahun 1650 lilin itu Setengah jam gak habis-habis Makanya kalau kita mampu tinggalkan Kalau saudara saya masih menjalankan itu pelan-pelan Diingatkan dengan cara yang baik Didoakan di tengah malam Jangan semangatnya itu nyalahin tok Semangatnya itu mencela malam Tapi gak pernah membawa lentera Kita gak butuh orang yang mencela malam Mencela gelap tapi gak membawa lentera Kalau kamu pengen kayak da'i Da'i itu dua Dia mencela kegelapan tapi dia membawa lilin untuk melawan Ya kita memang katakan maaf itu gak ada Terus gimana? Kita sampaikan kegiatan yang lebih bermanfaat Disitu kita paham? Karena apa? Umur itu bukan kayak tanya dengan kegembiraan Kalau kita menyebut umur Itu sebenarnya mengingat kematian Makanya para ulama terdahulu itu Itu mereka itu makro saling menanyakan umur Makanya mereka gak pernah nanyakan umur Dia antar mereka Nabi SAW gak pernah nanya umur Kam umruh? Berapa umur? Enggak, Rasulullah nanya-nanya gitu